Ternyata menjadi juri itu tidak segambang itu, geng. Kenal saya? Oh, nggak kenal. Ya udah lah, nol-nol aja nilainya. Pak, ini warnanya kayak itu loh. Apa aja? Bir. Farida Nurhan lagi sama Ibu Bupati Purwakarta. Jadi suaranya agak diem-diem gimana gitu ya, geng. Ibu maaf, sudah mau pembukaan sebentar. Halo, teman-teman. Apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Farida Nurhan. Kami, Pak, mareng-mareng. Teman-teman, sekarang Farida Nurhan sedang ada di Purwakarta menemani Ibu Bupati. Terima kasih banget sudah diundang ke sini untuk merayakan festival Sate Marangi. Dalam rangka apa, Ibu? Dalam rangka sebetulnya menyambut tahun baru. Menyambut tahun baru dan peresmian. Peresmian 4 destinasi masjid Anda. Wow, congratulations Ibu. Terima kasih. Terima kasih, maskin, sudah ngundang Farida Nurhan dan tim. Ini Sate Marangginya. Enaknya, minta ampun. Yang tidak tahu Sate Marangi itu adalah makanan khas Sunda dan yang paling terkenal adanya di Purwakarta. Bener nggak Ibu? Betul sekali. Kemarin sudah menang lomba di Filipin deh, kalau nggak salah. Apa itu sih, Ibu? Betul di Filipin, iya, jajanan. Wood food conference. Wow, dan dapat hadiah dari UNESCO ya. Tempat tangan dulu buat Sate Marangi, Purwakarta. Dan ini tuh katanya geng, sebelum di awur-awur emplok harus dimarinet kurang lebih 3 jam. Dagingnya pilihan, dibumbuin ketumbar, jahe, kecap manis ya Pak ya? Ini bumbunya garam sama gula. Oh, ada bumbu lainnya? Nggak ada. Ada bumbu peletnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Bumbu Sate Marangi, bumbunya garam sama gula. Oh gitu, iya. Nanti saya minta ya Pak ya, dibawa pulang ke Jakarta ya? Boleh, boleh. Dari Sabang sampai Merauke, nggak boleh ngetahuin pada Nurhan yuk. Aku jadi juri di Purwakarta. Kamera, are you ready? Ready. Ini dia Festival Sate Marangi, Purwakarta. Wuuuuh! Finally, Fahdian Nurhan nyantap Sate Marangi di Purwakarta. Ini yang pertama enak banget. Saya buka, boleh? Geng, nasi apa ini Pak? Nasi timbal. Nasi timbal. Pagi-pagi, sinar mataharinya sangat kencang. Makan Sate Marangi dengan nasi timbal. Ini dimarinet berapa lama nih Pak? Apa ya? Dimarinet berapa lama, dibumbuin berapa lama? Paling juga sampai keujian. Oh ini nggak pakai lemak ya? Mantap. Ini malah nggak pakai lemak nih. Daging-daging aja. Bismillahirrohmanirrohim. Oke geng, ini adalah salah satu Sate Marangi yang mengikuti perlombaan di Purwakarta. Sate Marangi Haji Oking. Tidak segede yang di awal, tapi ini kayaknya nggak ada lemak-lemaknya gitu. Bawa pulang aja ke Jakarta ya. Padahal Farjanurhan ini mau lanjut ke sana, karena masih ada 50 stul. Katanya ini tuh yang paling enak di Purwakarta. Sate Marangi Haji Endang. Nah, permisi Pak. Ambelas, udah habis. Ini Bapak Endangnya nggak? Iya. Bapak sudah berapa lama jualan Sate Marangi? Pak Haji jualan Sate Marangi dari tahun 1993. 1993. Oh, ini memang menggunakan daging sapi pilihan atau gimana nih Pak? Oh, iya. Terus masaknya itu harus sampai gosong-gosong gini. Iya. Terus sebelum dibakar gini, ini dibumbuin berapa lama? Ya, masa 3 jam. 3 jam? Kalau saya minta resep rempah-rempahnya dikasih tahu nggak Pak? Oh, enggak. Semoga menang, Pak. Iya. Terima kasih. Supri pasti mau? Wih, Supri ini. Maaf Pak, kameramen satu mau. Kata-kata, gerakas sinaranya. Nah, ayo. Lihat ya. Masih gosong-gosong gimana gitu, Gang? Dimakan dengan bumbunya, dengan sambalnya yang hijau. Pak Lekman mau? Monggo. Hanya di Purwakarta, Fadlanurhan jadi kameramen. Mantap. Mantap ya? Enak ya? Enak. Ayo, abisin-habisin. Empelok-emplok. Ada namanya sendiri-sendiri ya, Bu? Iya, bener. Dan kecapnya memang kecapnya kayak gini. Saya pikir tadi kecap manis memang kayaknya kecapnya beda ya, Bu? Oh, iya, tergantung. Kecapnya kecap dari Purwakarta. Oh, emang kecap-kecap spesial. Ada beberapa yang pake. Ya. Ini buku-buku lagi ya, Bu, Ya? Ini jaging, dagingnya lebih juicy. Saya suka juicy, lebih moist. Kadang ada yang bumbunya masuk, tapi agak keras. Ini moist. Apa karena moist ini? Menurut saya juicy banget. Ini yang pake lengkuas? Ini yang pake lengkuas, ya. Apa bedanya pake lengkuas sama enggak? Dari tep ya. Beda. Saya yang pake lengkuas, ya? Iya. Kakak mau makan sama saya? Boleh. Ayo, kakak makan sama saya, ya. Kid? Ada sambalnya lebih enak, ya? Iya. Seneng pedas, ya? Kalau saya lihat di YouTube, Kakak tuh seneng pedas. Iya. Enak. Terima kasih banyak. Semoga menang, ya, Kak. Apa kabar, Pak? Ini penampakannya keren banget. Bapak Muhtar. Penampakannya keren. Niat banget. Dikasih sambal, ya, Pak? Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Disini aja. Ritual Faridah Nurhan Ntepin. Dengan sausnya. Ini tapi ada saus kacangnya, ya, Pak. Baru Bapak ini yang ada saus kacangnya, ini. Bapak keren, ya. Bapak kreatif, ya. Oke, geng. Cantik banget. Ini enak. Enak. Ada lemaknya, tapi lemaknya itu kayak melted gitu di mulutku. Kayak merumer gitu, enak. Enak. Semoga menang, ya, Pak. Oh. Masih ada ini. Tanpa ini pun sudah enak sekali. Penampakannya juga cantik, niat. Semoga menang, ya, Bapak. Terima kasih. Ternyata menjadi juri itu tidak segambang itu, geng. Makan, harus makan banyak. Soalnya ini juri makan-makan, ya, Pak. Dan Nurhan. Halo, Kak. Apa kabar? Kenal saya? Oh, gak kenal. Yaudah lah, 0-0 aja nilainya. Belum. Ini sudah berapa lama jualan sate marangi? Ayah, mau dari tahun 84, ya, Pak. 84, oh, 85, jangan salah-salah, Kakak. 85 dengan Bapak Endang. Satunya gede-gede, enggak? Tak doain menang, enggak? Amin. Iya, amin, amin, amin. Apa? Yang itu suka di TV. Iya, katanya gak kenal. Sekarang bilang yang suka di TV, ya. Apa semenin kese? Youtube, ya. Youtube, iya. Tos dulu. Semoga menang, ya, saya nilai, ya. Terima kasih. Oke, geng. Fadha Nurhan sudah mencicipi kurang lebih 20 tusuk sate marangi. Dan ini masih kuat. Ini sate-nya beda dari yang lain, ya, Pak, ya. Kenapa kok itu lemaknya agak kuning-kuning warnanya? Dari bumbunya kali ya? Loh, geng, ayo inilah. Bukannya aku bohong, yoh. Supri, fokus, jangan sampai blur. Ini kenapa lemaknya agak kuning-kuning? Dari beli dagingnya. Oh, warna agak kuning-kuning, ya. Ya, habis. Dan ini enggak pelit ya, dikasih kayak daun-daun bawang. Eh, bawang goreng. Biar lebih gurih, ya. Udah berapa lama jualan, Pak? Waktu enam tahun. Tos. Sukses, ya, Bu, ya. Semoga menang, ya. Nunggu, dicoba. Ayo, kak, coba, kak. Kalau sate marangi dengan teh Purwakarta. Satenya sudah dari sate Purwakarta, ciri as Purwakarta, tehnya teh Purwakarta. Ini harus teh Purwakarta. Cheers, Bapak. Siap. Warnanya hampir sama kayak itu, lho, apa sih? Kayak itu, lho, Pak. Kak Ade udah ketanggutan. Kak Ade udah ketanggutan. Itu, lho, Pak. Yang di legs. Aku mau gila, ya. Pak, ini warnanya kayak itu, lho. Apa, ya? Fir. Lima puluh tujuh peserta Omae sudah kenyang banget. Tempat tangan dulu buat Purwakarta. Oke, teman-teman, sebelum Fadanurhan sign out, Omae mau ngucapin thanks again buat Purwakarta yang sudah mengundang Fadanurhan. Makasih ya, Bapak, ya. Walaupun tidak dikasih bir, nggak apa-apa. Iya. Ini adalah stand terakhir yang Omae mau review. Sebentar, ya. Oh, ibu. Bang? Bajaya. Bajaya apa kabar? Beret juga. Oh, iya. Bapak, sudah berapa lama jualan? Dari 94. Dari 94. Itu sih, waktu itu saya masih perawan, sih, Pak. Iya. Sekarang sudah janda, geng. Iya, saya mau cobain, ya, Pak, ya. Ayo, silahkan. Oke, teman-teman, sebelum Fadanurhan nyobain, aku mau penutupan dulu. Stay happy, stay healthy, stay positive, tonton terus keseruan channel Fadanurhan setiap hari Senin, Rabu, Jumat, jam 7 malam, hanya di channel kesana kita bersama Farida! Murhaa! Yang kenceng, dong. Farida! Murhaa! Adik, mau nyoopin ke adik aku, geng. Master of Farida Nurhan team, yuk, geng. Ngop. Ngop. Enak apa, nak? Sampai jumpa. Dan sendokan décor. Tapi aku tadi dengan lebih baik sampai 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 săON. Sampai jumpa. Dapkan kami perkara..